Komunikasi kita antara sesama umat manusia Lebih khusus lagi kepada sesama kita sebagai muslim Ini yang disebut dengan asraq Kalau kita mau bawa ke era sekarang ini Yaitu Allah memperjalankan hambanya di malam hari dari mana? Masjidil Haram, Ilal Masjidil Aksad Ini merupakan gambaran kepada kita bahwa apa? Jangan sampai kita tinggalkan tali sinaturrahim Sering-seringlah kita bersulaturrahim Karena ini merupakan sebuah ikatan yang kuat Di dalam hubungan kemasyarakatan kita Untuk sesama kita dalam kehidupan kita sehari-hari Ini makna yang dapat kita betik dari perjalanan israq dan mi'raj pada malam hari ini Yang kedua yaitu mi'raj Dari mana? Dari Masjidil Aksad sampai ke Sidratul Muntah Ini yang disebut dengan hubungan vertikal Inilah yang disebut dengan beribadah kepada Allah SWT Artinya apa? Kalau kita bisa bersilaturrahim Tetapi kita tidak beribadah kepada Allah SWT Maka silaturrahim kita tidak diterima oleh Allah SWT Kenapa? Kita tidak pernah menjalankan kewajiban Allah SWT Kita bersaparia dengan tetangga kita Kita baik-baik dengan tetangga kita Tetapi kita tidak baik dengan Allah SWT Kita tidak pernah menjalankan hubungan dengan Allah SWT Maka kita akan mendapatkan penghormatan Kita akan mendapatkan kemuliaan di hadapan manusia saja Tetapi di hadapan Allah tidak mendapatkan apa-apa Bahkan kita disiksa oleh Allah SWT Itu poin yang pertama tadi Yaitu apa? Menjalin hubungan silaturrahim Yang kedua yaitu mi'raj Mi'raj itu naik Naik itu mempunyai beribadah kita kepada Allah SWT Ini ada perjalanan spiritual kita Sampai di mana peribadah kita kepada Allah SWT Maka kedua poin ini saling ada keterkaitannya Saling berjalan beriring-iringan Ketika kita menjalin silaturrahim Sesama tetangga dengan orang yang lain Maka kita pun diperintahkan oleh Allah SWT Untuk memperbanyak ibadah kita kepada Allah SWT Agar apa? Agar kita selamat Sebagaimana doa yang sehari-hari kita ucapkan Yaitu doa apa? Doa sahhu jaga Rabbana Atina Fit dunia Hasana Wafin Akhirat Hasana Wafina azaban Amin Amin